Terima kasih telah menonton mengembuskan isu tentang feminisme dan mencoba mengajak sebanyak mungkin masa untuk mendukung pemikiran sesat mereka. Nah gimana Ustadz yang sering memberikan kajian soal pemikiran menangkal isu feminisme itu di keluarga kita. Masalah feminisme itu kan sebenarnya salah satu agenda mereka untuk menyudutkan Islam. Sebab tadi saya katakan di awal bahwa orang-orang liberal itu hanya penyambung lidah dari orang-orang kafe. Jadi orang sekolah itu sudah ongkang-ongkang kaki saja. Sudah banyak tentara-tentaranya untuk Islamophobia untuk menyudukan Islam. Salah satu yang mereka sisi serang itu adalah masalah relasi wanita perempuan. Mereka mulai dengan sebuah teori sosial gitu ya. Orang kalau baru menikah, orang kalau baru menikah, disini ada pengantin baru ya? Ada? Tolong jawab pertanyaan saya nanti ya. Kalau ada pengantin baru, kalau Allah berikan pilihan pengen punya anak laki-laki perempuan, biasanya laki-laki apa perempuan? Pengantin baru. Punya anak pertama itu pengen laki-laki apa perempuan biasanya? Pasti laki-laki. Sekarang siapa yang mau kita salahkan? Saya juga dulu benar, begitu nikah saya pengen punya anak laki-laki. Sampai empat perempuan semua. Anak kedua pengen laki-laki, perempuan lagi ketiga, perempuan lagi keempat, perempuan lagi. Karena asyam perempuannya perempuan. Nah siapa yang kita salahkan dalam hal ini? Nah menurut orang liberal, yang salah agama gitu loh. Terlalu memberikan maskulinitas dalam penafsiran Al-Quran. Apa-apa cowok, apa-apa cowok gitu loh ya. Akhirnya perempuan didiskualifikasi. Kita bicara Islamophobia. Di barat sekarang, karena feminisme itu sudah kebablasan, akhirnya mereka kena batunya sendiri. Sebab jumlah umat Islam diperkirakan, ini data mereka yang kita gunakan, bukan data kita. 2025, itu katanya banyak negara Eropa itu yang tumbuh Islamnya sangat kuat. Sekarang Inggris, coba lihat ya. Inggris itu sekarang Islamnya sudah sampai angka 39% terakhir. Perancis 27%. Jerman sudah tinggi juga gitu. Kenapa begitu? Karena angka kelahiran orang-orang Eropa, tiap tahun menurun 2,8%. Menurun gitu loh. Karena perempuannya itu gak mau menikah, bagi dia menikah itu perbudakan. Menikah dengan laki-laki itu perbudakan. Ngapain kita nikah sama cowok hanya menjadi budak laki-laki? Harus melayani suami, mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami gitu. Kan lama. Terbenam matahari belum boleh istilah hari. Tapi disitulah ibadah gitu. Soalnya kan begitu. Mereka gak mau hamil. Ngapain hamil 9 bulan, belendang-belendung gak jelas gitu. Mereka menuntut laki-laki juga hamil dong. Ini kan sudah gak waras pemikirannya tuh ya. Dan inilah yang dicontoh orang Indonesia. Padahal orang Eropa sudah menyesal memperjuangkan peminis. Kenapa? Angka kelahiran di Eropa tiap tahun menurun 2,8%. Umat Islam buh doyan lahir ya. Maka punya anak tuh banyak-banyak aja gitu. Nanti kirim ke Eropa satu, ke mana satu gitu. Kan tak apa banyak cuma umat Islam. 2030, ini mereka pada isi bukan kita loh ya. 2030, tiga dari penduduk dunia, satunya muslim. Begitu hebatnya nanti perkembangan umat Islam di akhir zaman itu loh. Salah satunya tentang kelahiran. Fertility rate itu loh, kelahiran. Nah ini gara-gara mereka memperjuangkan feminisme. Kita sekarang malah ikut-ikutan gitu loh ya. Islam tuh sangat memuliakan perempuan. Coba, perempuan boleh menikah dengan suami orang loh ya. Laki-laki boleh gak menikah dengan istri orang? Gak boleh, perempuan kan muli ya. Bisa menikah dengan suami orang, kan keren itu. Itu kan muli. Laki-laki duitnya hanya untuk keluarga. Laki-laki gak ngasih nafkah sama istri, dosa. Perempuan ketika duitnya banyak, gak dia kasih nafkah keluarganya, dosa gak? Enggak. Kan berbeda. Berbeda laki-laki. Gak bisa disama-samain gitu loh ya. Jadi perempuan muslim tuh enak kok. Di rumah, menjaga harta suami, kehormatan suami, patuh sama suami, ibadah rajin. Silahkan kalian masuk surga, min ayatin abu abin sya'ad, kata Rasulullah. Dari pintu surga manapun gak suka. Kan enak jadi perempuan muslim. Sekolah boleh milih dulu jadi perempuan saya nih. Nah terlanjur jadi cowok begini aja. Enak di rumah gak kepanasan, gak kehujanan gitu ya. Suami ridho, ibadah rajin. Udah deh masuk surga. Cari apa hidho kalau gak cari ridho Allah? Masa mencari ridho manusia? Ngos-ngosan kita cari ridho manusia. Pengen dipuji terus, pengen dipuji terus. Biar lah. Cuma karena islamophobia, kalau orang non muslim melakukan ini, dianggap berbakti kepada keluarga. Kalau umat islam melakukan itu, dianggap terkekang, terpenjara, harus dimerdekakan. Apaan? Beda loh. Jadi kalau orang non muslim, tidak bekerja perempuannya, di rumah menjaga keluarga, itu dianggap berbakti. Tapi kalau umat islam melakukan itu, dianggap terkekang. Ini islamophobia loh ya. Tadi kita jelaskan di awal, kalau Yahudi nyara jenggot, gak apa-apa, itu dianggap patuh kepada agama. Umat islam teroris. Kristen ortodok loh ya, jilbabnya lebih tertutup loh daripada kita. Lihat loh. Penelian gak? Jilbabnya tertutup banget. Itu dianggap dia solehah, berbakti kepada agama. Umat islam pakai cadar, dibilang teroris. Dibilang radikal. Emang pernah ente lihat orang pakai cadar, mukulin tukang ojek? Mukulin tukang bakso? Mana? Kita tuh gak boleh ngambil kesimpulan tanpa data. Kita kan orang akademi, kita orang kampus loh. Kita suruh mahasiswa bikin skripsi. Kesimpulan itu mana? Dik, mana datanya? Kan kita nguji skripsi itu. Kok bisa kita berdasarkan imajinasi, menuduh itu gak bisa seperti itu. Nah ini kan bagian daripada gerakan salah satu sudut yang ingin mereka serang terus adalah masalah Islam terlalu mendeskadikan perempuan. Apa ayat yang mereka gak suka? Anissa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Arrijalu kawamuna ala nissa. Ini ayat kalau bisa dihilangkan gitu. Terlalu maskulinitas. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dia gak baca ayat sesudahnya. Dengan apa yang dibelikan kelebihan Allah sebagian dengan yang lain. Jadi kalau pekerjaan membutuhkan kelebihan laki-laki, itu berikan laki-laki. Contoh, kenapa Nabi gak ada perempuan? Ternyata, dulu pernah kita jelaskan ya, otak laki-laki perempuan itu berbeda. Ini menurut Dr. Aisyah loh ya. Otak perempuan itu 30% lebih tebal otak tengahnya daripada otak laki-laki. Ini penemuan ilmiah. Apa masanya perempuan itu, dia kalau sedih, patah hati, otak kiri sama otak kanannya terganggu. Makanya perempuan kalau lagi sedih, lumpuh seketika. Dia di kamar menangis, gak bisa balas WA, gak bisa makan, gak bisa minum gitu ya. Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki lagi sedih, dia masih bisa, sebab otak kirinya gak terganggu. Yang terganggu cuma otak kanan. Jadi laki-laki kalau sedih, masih bisa balas WA, main futsal, mimpin rapat gitu ya. Masih sempat dia. Sedih gak dia? Sedih. Tapi otak kirinya masih jalan. Coba kalau suami istri sama-sama lumpuh, otaknya siapa yang cari duit gitu, berkurung di kamar berdua. Gak bisa. Nah kalau nabi perempuan, nanti juga itu juga kan. Tapi kelebihan perempuan apa? Dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Jadi perempuan itu sambil menyusukan anak, goreng telur, balas WA, kakinya ngepel lantai, itu bisa. Tapi laki-laki cuma satu, dan fokus. Makanya nanti ibu-ibu ya, kalau suaminya lagi konsentrasi, ngetik, dipanggil gak denger, itu bukan gak sayang, jangan lebay. Laki-laki itu kesuluruhan kerja, fokus, indranya menurun. Jadi kalau manggil suami, jangan dipanggil, dicolek. Ambil gagang sapu, eh lemas. Bener gak? Lihat cerita Nabi Yusuf, kita bener gak begini? Al-Quran membenarkan. Lihat ketika Zulaikho, dirasani sama teman-teman Arisanya, ah Zulaikho gak elit, masa Nasir sama pembantu sih? Gak elit banget gitu. Kalian gak tau Yusuf sih, kata Zulaikho. Diundanglah teman Arisanya makan. Silah bacakan surat Yusuf ya. Teman Arisanya diundang makan, setelah itu dikasih cuci mulut. Rupanya cuci mulut saudaranya dulu ya, kalau kita kan kumur-kumur doang. Dikasih mangga, dikasih pisau. Coba lihatlah ya. Begitu mereka mau memupas mangga, Yusuf dipanggil, Yusuf sini. Ada apa? Lewat kau. Yusuf kan masih buddha ya. Lewatlah ya Nabi Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf, apa kata mereka? Maha Zabasharon. Ini bukan manusia. Inna illamin malakin karim. Ini malekat. Saking mereka terkesimanya, mata mereka melotot, tangan mereka masih kerja. Nah ini perempuan loh ya. Kalau laki-laki ketika tajuk, lumpuh tangannya tuh. Wah cakep banget ya gitu. Tapi kalau perempuan gak? Iya, iya. Nah ini masih begini. Perhatikan bencong ya. Walaupun dia bencong, kalau aslinya laki-laki, dia tetap seperti laki-laki. Kalau dia lagi keramas nih di salon misalnya. Eh cin tadi ada tabrakan loh cin gitu ya. Pasti tangannya berhenti. Di mana gitu. Tapi kalau perempuan, di mana? Ini masih kerja nih. Perhatikan nanti loh ya. Jadi Allah menciptakanlah laki-laki perempuan berbeda tuh ya wajar. Cuma berbeda bukan untuk diskriminasi, tapi untuk sinergi gitu loh. Pekerjaan yang butuh laki-laki fisik, beri laki-laki. Ada pekerjaan yang butuh perempuan loh ya. Kesabaran. Apalagi tuh. Sayang. Contoh, guru tekan. Saya boleh ya. Guru tekan tuh cocok perempuan. Kalau laki-laki, aduh saya kalau jadi, untung saya jadi dosen loh. Kalau jadi saya guru tekan, mungkin saya sudah terkapal dari kemarin. Yang satu pipih, nyurek-nyurek dinding, berantong, guling-guling. Nah perempuan disitu kelebihannya benar kita. Satu lagi menurut saya profesi yang butuh perempuan itu perawat. Saya kan pernah sakit juga di rumah sakit. Beda lah kalau perawat laki-laki itu beda. Kalau perempuan itu sabar. Mbak sakit, dibonorin lagi impus ya. Dibonorin lagi gitu. Mbak sakit lagi dibonorin lagi sabar. Laki-laki sakit mulu sih, pasang sendiri aja deh. Beda ya. Beda. Dan itu kodratullah bagi saya. Jadi, Islam itu sudah sangat-sangat memuliakan perempuan. Sangat memuliakan perempuan. Orang mulia itu gak gampang dilihat orang. Sekarang kita katakan, anak pangeran, misalnya pangeran Inggris gitu ya, banyak larangannya gak? Banyak. Gak kayak Tarzan. Jadi semakin banyak larangan, semakin mulia. Makanya Islam itu banyak gak boleh. Nyakinan kita orang mulia. Gak boleh makan babi itu, itu makan-makan orang mulia. Orang kalau banyak larangannya, orang mulia. Cilet pangeran Inggris itu loh. Gak boleh begini, gak boleh gitu, gak boleh. Kita ada larangannya. Kita orang hutan, Tarzan, boleh aja sih. Jadi kenapa Islam banyak gak bolehnya pak? Karena kita orang mulia, ingat ya. Karena kita orang mulia. Gak boleh. Perempuan kita gak boleh sembarang orang ngeliat. Kenapa? Mulia. Ratu Inggris gak bisa dilihat orang sembarangan loh. Ketemu dia aja, berapa prosedurnya itu? Kalau kampang dilihat, noh, pinggir jalan banyak loh. Noh, sini aja nih, malam-malam banyak lewat di sini. Karena gak mulia. Jadi Islam itu ingin memuliakan kita sebenarnya sebagai manusia. Nah, orang mulia itu memang banyak gak bolehnya. Kenapa Islam banyak gak bolehnya? Karena kita orang mulia. Begitu sebenarnya teori Islam tetapi gini ya. InsyaAllah, masih apa, kita akan menghadapi yang begini. Tapi kalau kita konsisten dengan agama, nanti insyaAllah akan menolong kita insyaAllah. Amin.